Intro Saudara-saudara, jika saudara-saudara berkenaan Marilah kita bersama-sama menutup fakati Melakukan soal sensus nasional Bongkar saja makam bongkar nol di belitar Bongkar saja makam bongkar nol di belitar Bongkar saja makam bongkar nol di belitar Kita hadir di hadapan pedukai yang mulia bongkar nol Sang proklamator Republik Indonesia Panglima Besar Revolusi Republik Indonesia Yang telah berjuang Dengan hati yang suci dan mulia Untuk kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 Alangkah berdosahnya kita Sebagai warga bangsa ini Tidak mengayomi Tidak memahami Tentang nilai-nilai sejarah Yang sesungguhnya Di dalam era peradaban Umat manusia di dunia Khususnya bangsa Indonesia Pada saat ini saya ingin Sampaikan kepada seluruh rakyat Bangsa Indonesia Dari Papua sampai ke Aceh Dari Sabang sampai Meruk Marilah Kita rapatkan barisan Lupakan semua perbedaan Khususnya kepada Presiden Jokowi Dan jajaran pemerintah Dan lembaga-lembaga negara lain Baik MPR, DPR Mahkam Agung Mahkamah Konstitusi Dan khususnya Kepada pimpinan-pimpinan partai politik Yang menjadi peserta pemilu Beberapa waktu ya Marilah kita bicara dari hati ke hati Melakukan rekonsoliasi yang strategis Tentang bangsa dan negara ini Tanpa memilah dan memilih Yang sesungguhnya rekonsoliasi Substansinya Membicarakan hal-hal penting Tentang bangsa negara ini Baik masa lalu Masa kini Dan masa depan Untuk apa Saudara-saudara di Jakarta sana Saling menghujat Saling mencerca Saling memfitnah Saling menuduh Tidak mencerminkan Nilai-nilai Kemanusia Tidak mencerminkan Nilai-nilai moralitas Pancasila Dimana setiap insan manusia Di Indonesia Sudah takdir lahirnya Menjadi insan-insan kamer Yang harus mencermati Memahami Mengayomi Nilai-nilai moral Pancasila itu sendiri Alangkah berdustanya kita Sebagai warga bangsa ini Di hadapan kita masih jemeneng Masih duduk Masih tegar Masih cerdas Masih awas Masih di dalam memori Yang normal Beliau tidak pernah melupakan Nilai-nilai historis Perjuangan bangsa Jangan lupa Jasmerah Jangan lupa Jasmerah Jangan sekali-sekali Kita melupakan sejarah Sejarah Bahkan menanggalkan sejarah Bahkan menanggalkan sejarah Karena sejarah yang ada pada saat ini Masihlah kelabu Saya mengajak Seluruh pihak Khususnya kepada keluarga besar Bung Karno dimanapun berada Agar mencermati Statement saya saat ini Marilah Saudara-saudara Bersatu padu Lupakan semua perbedaan Lupakan semua hal-hal Yang tidak penting Yang tidak penting Aku Aku masih hidup Aku masih hidup Aku masih hidup Aku berhasil Kalian Duduk padu Kalian Jangan ingat-ingat Berpolitik Saudara-saudara Ini yang kedua kali Saya menyampaikan Himboan Kepada saudara-saudara Saya Yang sedang Memangkui jabatan Strategis Baik secara formal Ataupun informal Di Republik Indonesia Tolong Berbuat Berkarya Dengan hati nurani Dengan kecerdasan Bukan dengan emosional Saling menyalahi Ketika kita tidak mampu Menyelesaikan hal-hal yang penting Untuk bangsa ini Datanglah saudara-saudara kemarin Bertanya Ada apa Dengan bangsa ini Sudah 74 tahun Kita merdeka Tetapi Kita masih jalan Di tempat Terhimpit Dengan persoalan Ekonomi Terhimpit Dengan persoalan Hutang-piutang Negara Terhimpit Dengan persoalan Sosial Ekonomi Masyarakat Harga-harga Yang tidak stabil Situasi moneter Yang tidak menentu Gejolak Global ekonomi dunia Yang sudah menghantui Kehidupan umat manusia Di seluruh belahan dunia Saya ingin Mempertegaskan kembali Mari Kita duduk bersama Menyatukan Derap langkah Bicara dari hati ke hati Baik dari pimpinan pusat Kepala negara Kepala pemerintahan Ketua lembaga-lembaga Strategis negara Untuk apa Kita mendiskusikan Hal-hal yang sepele Hal-hal yang tidak penting Marilah Kita menyatukan diri Menyamakan persepsi Dan derap langkah Kita ke depan Saling bergandengan Bergotong royok Menegakkan demokrasi Yang benar Yaitu demokrasi Pancasila Bukan demokrasi Liberalis Yang berhontasi Kepada Komersialisasi Kapitalisme Bahkan transaksional Sehingga Carut-marut Perpolitikan nasional Dapat segera Kita redam Kita akhiri Dengan secara Konsensus bersama Rekonsuliasi Yang saya maksud Marilah kita bicara Sesuai dengan data Dan fakta yang ada Bagaimana nasibnya Seorang sang proklamator Yang selama ini Telah diketahui oleh masyarakat Bahwa beliau telah wafat Tapi pada saat yang sama Saya ingin Sampaikan Beliau Tidak disini Menyampaikan Beliau Mengawasi Perilaku Tindakan kita Semuanya Sebagai Anak cucunya Beliau Sebagai kader-kader Bangsa Sekali lagi Saya mohon Dengan sangat Dan hormat Marilah Kita membuka diri Jangan pilih kasih Jangan tebang pilih Bersatu Dalam satu Wadah nasional Kampung besar Indonesia Adalah milik bersama Bukan milik orang per orang Dan kelompok Terima kasih Bapak masih sehat Bapak melihat Setelah monitoring Kenapa negara kita Jadi semerawut Dumingal Amuradu Ini gara-gara kalian Yang tidak pernah bersatu Hanya satu pesan Bapak Galanglah persatuan Dan kesatuan Indonesia Jadi sekali lagi Bapak berpesat Galanglah persatuan Dan kesatuan di Indonesia BPK Tugulika Sebangsa dan setanah air Pada hari ini Tanggal 6 Oktober 2019 Bertepatan hari Minggu Wage Saya sampaikan kepada seluruh Rakyat bangsa Indonesia Dimanapun sudah Sesuatu berada Dari Papua sampai ke Aceh Dari Sabang sampai Merupi Dengan tegas Saya sampaikan Inilah kartu tanda Kepresidenan Bung Karno Berada di tangan saya Diberikan oleh beliau Untuk disampaikan Kepada seluruh Hayat Indonesia Tanpa ketek Aling-aling Saya minta kepada kita Semua seluruh Rakyat bangsa Indonesia Bergerak maju Perpilih tegak Menegakkan kebenaran Kehadiran untuk Bangsa dan umat manusia Di dunia Saudara-saudara Jika saudara-saudara Bergerak Marilah kita bersama-sama Membicau fakati Melakukan Soal sensus nasional Bongkar saja Maka bongkarnya Di belitar Agar tidak ada Dusta diantara kita Sesama anak bangsa Agar umat manusia Di peradaban Melidium ini Dapat membuktikan Wah Allah Maha besar Maha kuasa Maha penyayang Khususan untuk Bangsa dan rakyat Indonesia Saudara-saudara Di Jakarta Para pemimpin Dan elek politik Marilah kita bersatu padu Melakukan Hal-hal penting Meluluskan sejarah Di bangsa dan negara Serta umat manusia Agar tidak jadi Perpecahan Agar tidak jadi Pertumpahan darah di diri ini Dan untuk kita selamatkan Dan akan tercapai Yang perdamaian apa di dunia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih 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 saudara-saudara yang berada di umat timur yang berada di umat barat dari salam sampai berhubungi dimanapun selera-selera pada hari ini saya pertegaskan sebuah luar umat yang telah ditandatangani oleh sempat buka yang dia buka kok dihadapan kita yang ada pada hari ini tanggal 10 November 2019 di Bogor Jawa Indonesia sampaikan semua pesan ini kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia untuk tengah berbilih melakukan kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan dan kemahuran rakyat Indonesia saudara-saudara sebangsa dan secara lain jangan pernah takut mengatakan yang benar-benar-benar yang salah adalah salah mari kita bersatu mempersatukan gerak perangka demi masa depan yang terhormat dan bermakabat kita hidup berbangsa dan bernegara saudara-saudara tolong ucapkan baik-baik dan saudara-saudara simpankan semua kalimat di dalam hati Nurani dan pikiran saudara-saudara maklumat untuk seluruh rakyat Indonesia pada hari ini 10 November 2019 bertempat di Bogor Jawa Barat Indonesia saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya Insinyur Soekarno sebagai sang proklamator kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia sebagai walau angri sesuai dengan keputusan konfresi alimul lama si Indonesia pada tahun 1953 di Cipanas Jawa Barat sebagai besi dan sumber hidup sesuai dengan tahap MRS nomor 3 tahun 1963 dan dan sebagai orang yang ditulis terlibat PKI tanpa keputusan hukum pengadilan yang tetap dan sebagai orang yang telah dikudeta kekuasaannya oleh sekelompok orang yang berdasarkan hanya sehingga dasarnya dua lembar surat SuperSmart tahun 1965 yang saya tidak pernah merasa menandatangani dan terakhir sebagai orang yang telah dinyatakan meninggal dunia dan dimatangkan di Berita Jawa Timur maka pada hari ini pada hari ini menyatakan agar sebaiknya makan yang ada di Berita dapat dibongkar saja serta dilakukan forensik agar semuanya menjadi jelas dan terang-terang untuk meneruskan sejarah bangsa Indonesia maksud saya meminta hak hidup saya, hak politik saya, hak konstitusional saya sebagai warga negara dengan segala jabatan dan kehormatan yang meletak pada diri saya ditegapkan oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia dari Papua sampai ke Aceh Bogor 10 November 2019 Isyur Soekarno Merdeka Merdeka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami semua ada yang beriman dan bertakwa, ya Allah, dan kepadamu, mohon deh Bapak Bapak, hari ini kemerdekaan untuk rakyat bangsa Indonesia dan rakyat manusia. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam keadaan yang carut-marut, keadaan yang tidak stabil, baik dari sisi politik, hukum, ekonomi, monitor, dan sebagainya. Saudara-saudara sebangsa dan setanai, pada hari ini saya pertegaskan kepada pemerintah, kepada negara, kepada tokoh-tokoh politik, penguasa dan negeri ini. Ketika 74 tahun yang silam, Bung Karno memproklamirkan bangsa negeri ini. Saudara-saudara, siapa yang harus bertanggung jawab yang meneruskan perjuangan perjalanan kemerdekaan Indonesia? Pada hari ini saya pertegaskan, karena paduka yang mulia Bung Karno masih hadir dalam keadaan sehat walafiat sampai saat detik ini di hadapan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara sebangsa setanai, bangkitlah saudara-saudara menegakkan kebenaran keadilan untuk mencapai kesejahteraan kemahmuran rakyat bangsa Indonesia. Dari Papua sampai ke Aceh, dari Sabang sampai merukis tanpa diskriminasi. Saudara-saudara sebangsa setanai, saya peringatkan kepada pemimpin negeri ini, kepada pemimpin-pemimpin dunia saat ini, hati-hati berkata, hati-hati melangkah, karena kita sedang diaduk domba oleh gerakan globalisme yang menghantui kehidupan bangsa umat manusia di dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanai, khususnya kepada Ibu Megawati, Ibu Rahmawati, Guntur Sukarnopotra, Guru Sukarnopotra, dan Sukmawati dan sebagainya, keluarga besar Bung Karno, saya minta dengan kesatria, datanglah kemarin, hadirlah kemarin, pada saat yang cepat untuk kita bersatu, menyatukan rap langkah membangun bangsa negara, agar teka-teki dunia, polemik dunia yang berkepanjangan, dapat kita akhiri, agar bangsa Indonesia mencapai keadilan kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia, tanpa ujung-ujungnya, tanpa akal-akalnya, harus kita berjiwa besar, berjiwa kesatria, mengaku kelemahan kita masing-masing, mari kita bersatu, rabatkan barisan, lupakan perbedaan. Terima kasih. Terima kasih.